bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau pengen cari akun subasa yang 3.000 db 5.000 db 8.000 db kalian bisa langsung buka instagram kalian langsung ketik subasaindo.gb ya guys ya tapi disitu bukan cuman jual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7 devlet scenes ada bleach ada slime isekai ada pokemon ada yugioh 7 night fire film dragon ball legend wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian kalian buka instagram ketik subasaindo.gb itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka instagram subasaindo.gb ya guys cioh halo guys ya welcome back to my channel oke apa kabar selain semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya oke guys di kesempatan kalian kita bakal nge-review dia sih ya guys ya ini udah akun debon yang gue punya ya jadi ini akunnya ya agak lumayan lah ya walaupun sebenernya keepernya masih genzo ya saya berharap sih bisa diganti nanti ya cuman ya semoga berkembang ya akunnya ya jadi kita bakal review dia disini ya debonnya lumayan gede sih guys ya 78% jatohnya berarti 57,5 sama 20,5 berarti gede sih ini value nya ya oke kita ganti dulu oh kita ganti baju dulu bentar ya gue lupa ganti baju sih kayaknya sih oh udah deh baju barcelona tapi jelek sih ya ntar bajunya yang bagusan dikit lah ah argentina jia jy boleh deh kita pakai argentina ya berarti ya nah disini guys ya dia sini debon dengan unexpected tiba-tiba keluar ya terus abis itu disini dia shotnya 16.000 abis itu powernya 16.000 juga ya untuk dribble sama pasnya lumayan tekniknya lumayan gede ya intercept ya B aja sih yang enggak yang gede-gede banget sih ya habis itu dia penalti area shooter ya sama kayak margus nah ini sayangnya shotnya nggak ada yang apa namanya yang yang OP guys ya cuman dia ini ada lowball good ya kayaknya kalian pakai bonding folly itu lebih OP deh daripada pakai akrobatic banana shot ya karena kalau bonding folly berarti 480 ditambah momentum good kalau nggak salah sih nambahnya 15 atau 20 momentum ya pokoknya intinya kalau pakai folly itu lebih better daripada akrobatic banana ya tapi kalau kalian punya 520 itu lebih OP guys ya jadi ini agak kurang sih pakai bonding wali ya ini untuk dribblenya ada yang jenius dribble attack ada yang street dribble kalian mau pakai yang mana terserah cuman lebih murah eh lebih irit jenius dribble attack ya kalau street dribble tuh kalau nggak salah stamina gede banget sih ya habis itu ada 1-2 dengan moment apa namanya stamina boros juga yang 440 ya tapi momentumnya gede sih 550 ya ini bisa jadi playmaker terparah sih karena dia ini adalah wanturen enhance skill block cancel tenacity dan penalti vital area master ya jadi di dalam kotak penalti di vital area master eh di vital ya pokoknya di vital area itu bakal bagus banget guys ya terus abis disini juga 8% ya by the way gue minta maaf banget nih ya gue nge-review agak gelap-gelap gini kemarin abis kebakaran depan rumah gue guys kabelnya hangus guys sekarang saya bener-bener puyeng ini nih apa-apa mati semua ini saya lima internetnya juga mati ya jadi tapi nanti semoga udah bisa ya pas sorenya ya oke disini temenin sama bukan denser tapi disini Nadip ya guys ya ini Nadip sendiri yang menemani saya pakai akun bro Harry jadi bro Harry thank you banget ya sudah menyemin akunnya dan kita langsung cobain ya buh kita tuh dapet cool effort sama dapet si ripaul juga kemaren ya oke gede juga nih shieldnya nih oke nice eh Arigato oke Markicop mari kita coba ya guys ya uh sesta oke Margusnya kenapa di belakang gitu ya lebih cepet datangnya jalannya Mateo ya oke gua sih berharap ya gua ngoper dan dia sini oke bisa sih Arigato Arigato Oke dikasih lewat ya sama dia ya karena kita mau ngeliat ini ya statnya guys oke kita mau lihat volleynya sih ya 64 ribu tapi tambahan 8 sama 5% ya gua berharap volley sih guys ntar dulu ya kita cari volley dulu nih momentumnya gua mau apalin ya berapa momentumnya gitu loh eh 58 ribu ya 58 ribu kalau Margus tuh 60 ribuan sih pakai bounding volley kita apalin ya momentumnya ya bounding volley berapa momentumnya guys kita catup di sini ya harusnya sih lawan Zino easy banget ya karena Zino bukan jekiler kan ini formasi fisik ya by the way 33 33 467 ya apalin ya 33 467 oke kita lihat nanti momentum pas ground shootnya ya kalau ground shootnya berapa guys kira-kira ya oke 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 ini di vitalnya ya ini di vitalnya guys cuman saya harus dribble dulu sih ini soalnya Oairan ngasih racun ya 58 ribu 100 100 centrist defense otak oke kita lawan sini dulu ya mau ngeliat animasinya sih gua anjir Momentumnya berkurang drastis ya ke shotnya ya ya kita lawan sini dulu ya Oke kita hafalin Tadi sekitar 303 467 Nah kita sekarang pake shot ground Pake akrobatik banana shot Ini momentumnya Beda gede banget Jadi kureng banget sih Oke liat ya 30201 Nah jadi Lebih better kalian pake volley Daripada kalian pake shot 490 Kalo kalian gak punya ya Jadi agak lebih kuat lah Mungkin kalo yang lain berapa Statnya Stat begalnya pas di vital Ini kayaknya vital nyala ya Oke banget sih ya Pas di vital nyala ini oke banget Aduh anjir gue punya crisis cycle Tapi gue lupa dipasang Udah beli padal Oke kita kasih dia nyerang lah ya Masa dari tadi kita golem bola Jangan dikasih liat dong Ini Marcus gak ada interceptnya Sengaja nih Wah ini lebih jahil daripada Wah ini lebih jahil daripada Dancer sih Oke gue minta si ini nih Main serius dong Ayo dong Wah Deda ini jauh banget ya Kayaknya guys ya Gue lebih ngerasa ya Si Dias ini tuh Lebih jago playmaker sih guys Playmaker pas di dalam kotak gitu loh Dan dia tuh debonnya 8% Jadi kayak Yang kalo scorer itu tetep margus gitu loh Idolanya Pertama karena buffnya ini gak ada Tambah startup ya Dias ya Jadi gak bisa Kayak langsung mengejudge Wih Diasnya lebih jelek gitu loh ya Kureng gitu loh kan Nah Kalo startnya di luar kotak penalti Memang beban parah sih Ini jatuhnya beban parah ya Jadi gue sih sangat merekomendasikan Si Dias ini kayaknya di tengah aja guys Kenapa dia ditaruh di tengah ya Karena dia ini posisinya kan Butuh vital sama penalti ya Jadi lebih better taruh di tengah Di depan Evo ya Eh gue kenapa full power ya Kenapa gue full power guys Wih Sini nih Si Nadief ini kebanyakan ngasih bola Dia harus Harus ini Nah ini nanti kalo misalkan babak kedua ya Kita bisa masukin bonbon ya Kayak 1 2 Misalkan 2 3 Eh ini 3 Sester keluar bisa sih Kalo Sester keluar tuh agak berat sih sebenernya ya Defender Oh ini sih Keluar nih Ini nih Kalo gak salah Bonnya dikit ya Cuman 3 Ini berapa bonnya 2% Kayaknya sih Sester sama ini harus out ya Kita tuh harus punya Michael sih guys Michael Apa namanya Michael Michael yang DF ya Yang bareng Misaki kemarin sebelumnya Nah kalo lawan si Kalusia sih Gue berani gue aratit sih Gak bakal bisa Oke Ah Lawan nih Ini Sesta Ini Sesta Startnya Ya not bad aja sih ya Ini shieldnya lumayan gede nih 80an persen ya Kayaknya kalo gue pilih Intercept pernah Gila Ini Sesta bro Gak perlu Indomie table nih ya Udah kuat lawan Misaki guys Cakep banget ya Gue penasaran si Diasnya sih Kita dribble aja Eh 1-2 aja kali ya Oke Kita coba Ini ya Si shieldnya lagi ya Nah Si Margus lowball ya Easy banget kayaknya Please Ini langsung lowball dong Club Tolong banget Biar keren gitu loh Reviewnya Nah Kita langsung Bounding volley aja Iksok 58 ribu Sedangkan Margus 67 ribu ya Emang perbandingan startup ini sih Ngaruhnya Jauh banget sih guys ya Jadi kayaknya Emang bener-bener Si Dias ini tuh Bukan dicitakan Sebagai scorer Di Eurodibon ya Nah kan Bener-bener Gak bakal bisa ngegoldin Ini 100% Gak bisa ngegoldin Kalo sia sih Iya Ini RNG Bukan berarti dia gak bisa goldin Eh Ini bukan berarti dia bisa goldin Ini aneh banget Itu aneh banget Gila operannya nice banget Tapi kamu kena ya Gue penasaran Kalo mau diserang Amaka Lifehord deh Genzo tuh statnya berapa ya Kita belum net stat Genzo Di Eurodibon kan Sebenernya sih emang Kalusiasnya lebih OP Kayaknya Kalusiasnya tuh Paling keeper Paling OP deh Di untuk sekarang ya Karena scorer yang OP-OP tuh Kayak mau dalam Argus Warna merah guys Jadi kalo kalo pake Zino Kayak agak useless gitu loh Ini Estabos Ada auto intercept ya boy Wah nying 2 orang dong Tikitaka gak sih Gue gak pengen nyobain Margus Lawan si Kalusias ya Kayak kuat sih Oh nice Oke nice 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 Arigato Kita gak usah pake full power lah ya Biar keliatan statnya Nah kita liat ya Perbandingannya Seberapa kuat Kalo si Si Margus ini ya Margus Aduh gak ada auto intercept loh Anjir Jadi formasi fisikal loh Nah ternyata berarti Dias lebih better ya Scoring Bukan itu karena RNG ya Ya kesimpulannya Dias ini Bukan Scorer OP ya Bukan scorer OP Karena untuk sekarang Memang belum ada Startup-startup latin ya Tapi Gue yakin sih Kedepannya Kedepannya ini bakal Nanti bakal ada yang kuat sih Untuk si Si Dias ini ya Jadi Kalo dari skala 1 Sampai 10 ya Mungkin gue bakal taro dia tuh Gak bakal gede-gede banget sih 8,3 8,2 lah ya Kayak Penyertabon doang gitu loh Tapi dia efektif banget nih Buat lawan Zino guys Karena Zino itu kan gak Nyala ya Untuk pasifnya Dias ya Tapi Kekurangannya Kalo misalnya Kalian gak punya yang 5,20 Itu berat banget sih guys Better kalian jadiin Playmaker aja Jalan scorer ya Ya mungkin 8,4 guys ya 8,5 deh 8,5 deh Karena gue Nge-rekomendasiin Gacha itu Kalo udah di atas 8,5 ya Ini 8,5 Jadi masih bisa direkomendasikan Untuk Gacha guys 8,5 8,6 lah Soalnya Scoring tuh juga Kenanggung ya Ini kalo misalkan Dipancing ke Mid Area Itu startnya gak terlalu bagus juga guys Ya karena dia Debonnya gede aja ya Beda kalo Misalkan modelannya Si Margo sama si Sester ya Itu Emang bener-bener Kayak Debon banget gitu loh Ini sih kayak Kureng gitu loh Kayak Justru ya Gue ngiranya Eh gue malah Bisa memposisikan Ini SDC nya Itu SDF nya Margo sama Sester gitu loh Ya jadi kayak Agak kurang sih ya Tapi gimana menurut kalian Untuk Dias Langsung terus di kolom komentar Gue penasaran sih Setelah kalian liat Dias Gimana menurut kalian Segera tonton video kali ini Thanks for watching And see you next week